Teman-teman, apa maksudnya dengan kata-kata saya, low carbs, high fat diet itu harus hati-hati. Sekali lagi teman-teman sekalian, kalau insulinnya rendah dengan pendekatan ini, maka harapannya potensi untuk disimpan di dalam sel lemak juga akan ikutan rendah. Cuma yang menjadi tantangan adalah, dengan strategi mengkonsumsikan lemak yang terlalu tinggi, apa yang menjadi hal yang harus kita perhatikan. Banyak alasan cerdas yang kita pakai dengan kita bilang, selama saya boleh makan goreng-gorengan, nggak ada masalah saya nggak makan karbo. Tapi ingat sekali lagi teman-teman sekalian, satu, lemak adalah sumber kalori yang sangat tinggi. Dua, lemak itu kalau salah pilih sumber lemaknya, maka akan terjadi yang namanya inflamasi yang menyebabkan metabolik sindroma. Ketiga, kadang-kadang makan ayam goreng, tapi ternyata digoreng dengan tepung terjadinya gula yang tersembunyi. Dan terakhir, sekali lagi teman-teman sekalian, yang kita mau adalah fat loss. Bukan hanya segedar fat burning.